Ayo kita lagi mau ngobrol-ngobrol sama eh Hai tangoni SOS Ogi dong Ogi Oh iya Kang Ogi SOS gimana sehat ya Alhamdulillah Hai senyata gua enggak gua lagi apa tuh belajar untuk serius Oh Oh aktor film terbaru tetapkan juga sehat-sehat bagaimana apa kesibukan apa ya hari ini aku ngasih ada begini enak banget sih segitu-segitu gua ada kemungkinan bisa jadi aktor nggak sebenarnya seharusnya sebagai ada sisi aktorannya aja itu cuman kalau sekilas orang ngeliat gimana ya ini mesti ketawa sih tapi tergantung penggarapannya kali Iya Jojon dulu pernah bikin kan bikin serius terus dia jadi mafia galak tapi tetep penonton ketawa ya itu dia makanya apa yang harus ngapa-apa setidaknya penonton ketawa walaupun kita serius tapi dalam hatinya wih bisa juga ya acting minimal gitulah makanya itu tantangan banget nih ini ini gosip aja nih buat temen-temen Bang Sugi kita lagi ada satu proyek yang mungkin pengen mengeluarkan sisi aktoran Kang Sule nih mau bikin apa nanti kita tahu deh gitu kenapa beliau mau Hai alasannya kan kenapa mau untuk memerankan seseorang yang dalam pada kutip keluar dari sosok Sule gitu ya tantangan aja gua kan mencelencing ya apa tuh ya manusia yang suka tantangan mencelencing ya mencelencing yang suka tantangan itu pengen-pengen banget gitu kayak misalkan gua berkomedi terus gua juga nyanyikan serius betulnya tapi tetep orang tuh kenapa tertawa menertawakan gua ketika gua nyanyi lagu nah itu kan itu tantangan yang harus menghilangkan image Kang Sule orang-orang tuh supaya nonton serius enggak pengen ketawa gitu ya ya itulah tantangannya itu yang minimal enggak apa-apalah tawa ditahan itu sambil nonton gua tapi pas begitu ngeliat ke actingan gua melebihi Roger Hardian kan orang Oh udah hilang pasti ketawanya Nah itu kan harus dilatih emang gua itu berarti dia tertawa tuh bukan karena lucu gitu amat bisa jadi jadi ya jadi ya tapi kan itu enggak jadi masalah dong juga kita pengen pengen mencoba sesuatu hal gitu kalau ada masalah kan pasti telah perpolisi Iya betul itu yang nggak boleh gini oleh tapi ini sepanjang sepanjang udah setahun jomblo eh enggak dong belum baru 6 bulan lah mau jalan 7-8 bulan itu jadi refleksi dirinya sih kan pasti setelah sendiri banyak-banyak hal-hal di kepala yang pengen dikeluarin nih gitu entah itu bikin apa salah satu tadi pengen pengen jadi aktor ya gua pengen pengen bikin film gua pengen punya usaha gua pengen jadi produser film udah banyak banget banget yang paling deket tadi ya ya mungkin itulah salah satunya tapi apa namanya ya kehidupan kan seperti itu kita mengalir aja lah tapi tetap harus waspada karena takutnya ada tai ya lo bener dong iya mengalir itu ada orang berak dimana kan gitu harus waspada jadi kita mengalir juga tetap waspada kita harus kok misalnya mencoba keaktoran Kang Sang Sule sebagai sebagai kalau kalau aktor luar negeri itu yang yang pengen dijadiin sebagai influence Sang Sule siapa ya Hai yang drama itu ya kalau aku drama dong komedi komedi lagi mas kali itu iya ya aku serbun bukan-bukan ada satu siapa cuma gua nggak tahu namanya siapa Tom 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 jari Tom kursus-kursus ya after action atau laga ya tapi kan dia baguslah aktingnya gitu enggak enggak kalau 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 aktor luar negeri ya siapapun itu gua suka karena gua lihat tuh mereka tuh kayak nggak bermain film Hai nge-natural itu kayak kita tuh kayak ada dalam kehidupannya dia Oh dia tuh gitu ya gitu itulah yang susah digita sebenarnya gini ada-ada ketika seorang komedian terus merubah image-nya menjadi seorang aktor apa ya sejauh ini kayak misalnya contohnya Mr. Bean nah itu kan kuat-kuat cara perniah ketika dia diam menjadi aktor memerankan dalam sebuah film gue lupa judulnya apa terholi-holi-holi deh kalau holiday yang mah film juga itu dia komedi-komedi ada yang lebih beraktor Oke beraktor Nah itu itu menurutmu gimana si Mr. Bean itu kalau karena dia kuat banget karakternya Oke dia nggak melawat tapi bayangannya ya mukanya bisa lebih dan lucu tetap tapi menikmati nggak keaktoran dia pada akhirnya enggak enggak Oke pada akhirnya enggak karena karena harapannya adalah Yaudah apa ya Mr. Bean itu kuat banget Pak ketika dia menjadi sesuatu eh apa opernya kan dengan aktor-aktor yang sudah ada tapi kan berbeda gitu loh dengan gua berbeda ya kan tantangannya tantangannya kan kalau Mr. Bean itu udah kental banget lah gitu kan sudah kurang kental apa di Indonesia Pak jangan salah Hai iya sih banyak orang yang gua gua serius tuh mereka malah di marah itu keluar mereka tidak mau kalau gua serius gitu lah ya tadi kalau bisa jadi aktor nih beneran kenapa Hai ya gomong apa aja dong yang ada di lebendangan sekarang gini artinya mencelain dirinya akan challenge challenging tadi apa tadi challenge challenging ya kalau di Indonesia Indonesia itu gua kayak bukan maksudnya pengen memerankan apa nih jadi polisika jadi seorang apa gitu ya gue pengen memerankan seorang gua yang sebagai orang yang sudah bapak-bapak gitu yang kontra dengan apa karakter sekarang ya Iya tapi gua serius gitu loh terima pia gua pengen terlucu lagi kalau bapak-bapak sekarang jadi bapak-bapak ya iya maksudnya bapak-bapak yang seperti apa yang serius itu yang berkomedi maksudnya dengan kehidupan kesehari-hariannya dia gitu yang santai gitu yang memerankan mungkin mungkin gini kan mungkin gini ya eh Hai tantangan yang paling nyata adalah ketika Hai kita memerankan orang lain Hai misalnya misalnya ya impersonet misalnya eh si Reza Harian memerankan Habibie lah ya total berubah tuh betul nah itu tantangan tuh saya ya iya ini tanggungnya pengen memerankan Kang Oni bisa kayak atau memerankan Kang Ogi kan udah buh iya 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 siapa Kang Ibing paling Kang Ibing kan selama ini Oni yang jadi Ibing ya kan karakter kan itu tantangan gua bisa nggak jadi sosok Kang Ibing minimal sosok Kabayan lah Kabayan iya kan belum belum pernah gua tapi gini eh kalau itu itu tuh perubahannya menurut saya meskipun mengimpresenot orang belum tanangan menurut saya Oke karena apa karena komedinya ya saya pengen menjadi udah ada janggotnya nih siap gua memerankan film tentang perjalanan romahirama komedi lah loh komedi enggak lah romahirama berkomedi tetap tapi film kita berkomedi lagi enggak dong kalau impersonet bisket sa2 pasti berkomedi gitu loh apa berapa berarti film-film romahirama film romahirama itu sampai paje nih eh Satria bergitar banyak dirimek nah itu setelah itu setelah itu akan gue jadi itu kalau 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 gua ngebayangin misalnya aktor hidupen kalau kalau mau jadi mafia bukan jadi mafia yang kayak apa film-film mandarin nyaman itu masih komedi iya justru gue pengen tuh eh Kang Sule tuh memerankan sosok The Godfathers Hai mafia iya serius iya itu maksud gue tuh itu serius gitu dengan giri pake cerutu berokok itu pak ini masa nggak tahu kokohnya celang ini gua mau mau serius malah dipancing lucu ya kan harus gini kan liat gue padar nih hai 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 lupa masih juga eh sekarang gini gue tanya seserius-seriusnya orang pasti ada sen of humornya seorang goodfathers yang begitu galak menurut kita nggak ada humornya pasti ada untuk tubuh sesi ya maksudnya kalau dari film iya tapi kalau dari kehidupan sehari-hari kalau itu ada orangnya pasti adalah ada gitu loh sekelas Pak Presiden aja si humornya ada gitu loh Pak Erick Thohir itu kalau di belakang ayah dia bercandanya juga lucu juga bagaimana kalau kita memerankan Perik Thohir nah coba nih Pak Erick gimana Perik Thohir sudah ada nih ada Pak Erick setradara bikin judulnya Pak Erick Thohir Masa kecilnya gitu ya kecilnya berat juga sih ya berapa kita makin lama makin ngantur ya ya kalau gue mah ini aja lah Kakak maksudnya kan kalau ada yang tantangan lu bisa nggak nih acting yang bener real lu jadi aktor ya harus dicoba iya iya try in so much go on ya kan artinya jadi dicoba dengan mengalir nggak dong soalnya gini kan eh kalau gini sebagian dari kita nyaman berada di zona nyaman Oke iya kan artinya eh Kang Sule udah-udah terbentuk sebagai karakter komedian yang eh mungkin tidak ada orang yang bisa meniru atau Oliver Sunet Oke lah nanti bahwa eh mau mau masuk ke program manapun Hai Kang Sule nggak perlu ngulik mau masuk ke sini ya udah gitu mau ke sini ya udah gitu kan zona zona nyaman sekali gitu yang 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 sekarang kita pengen jalan adalah Hai seperti apa kipmen challenge diri kita sendiri untuk berubah untuk keluar dari zona nyaman yaitu gua dikasih naskah sejakkan gua harus ngomong sesuai dengan naskah gua harus ngikutin arahan dari sutradara ya kan gua harus menghilangkan kegatelan komedi gua ya karena pastilah kalau misalkan Pak Erick nih ngederek gua misalkan kalau tawaran selain nanti disini duduk pegang tongkat kalau selain ngelamun sedepan ada alat-alat Nah disini tuh udah pasti ya kan nggak tahu Iya lihat banget makan donat dulu ya ya pasti tuh lihat rantai tawuran dulu nih Nah itu harus yang gua tuh harus belajar menghilangkan itu masuk ke karakter itu masuk ke karakter memang bener-bener gua acting itu tapi pernah itu berat pernah belum ya udah kita coba belum pernah kalau ada tawaran ada ditantang oleh salah satu PH tapi belum berani ngambil gua belum berani ngambil gua sharing sama temen-temen gua gitu ya kan gimana ya menurut lo sayang karena waktu itu gua memang lagi hit-hit-hit-hitnya di komedi lah gitu sayang banget nah kecuali kayak misalkan ketika tawaran Sule Anidyu yang sekarang tayang terus di RCTI lebih dapet realty nggak nggak karena kita bayar putus ya kan kita mau bikin film sendirilah biar dapet epi-epi-epi-epi sampai mencari diri sendiri ya jiran harus baca dulu ya harus ini dulu nah makanya pas begitu Sule Anidyu siapa oh drama komedi oke gua ambil gitu karena kegatelan itu pasti akan muncul kalau gua tuh bener acting jadi Sule remaja dari kampung kan kayak kan gua nggak ngelawa ketika bapaknya weh Sule kamu nggak milih aku waktu dulu itu kan kan gue tuh disitu acting kalau misalnya tiang listrik nih terus abahnya lewat ngombrang 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 pake kaleng terus gua pas begitu nah itu baru komedi nggak ada tiang listriknya atau tiang listrik disini terus gua ngendernya kesini ini kan bener gua situasinya yang komedi situasinya hahaha itu aja enggak ini kan berat itu kan betul datang si nunun Ang Sule langsung udah baca suratnya udah ya enggak ada sebagian aktor dong situasinya komedi tapi mendukung aktor nggak main film aktor-aktor dong cuman aktor drama komedi nah sekarang dan dan itu enggak menurut saya belum belum memiliki effort yang banyak dari Kang Sule sendiri karena memperankan diri sendiri dan memperankan yang sudah ada meskipun sudah seriusnya ada ininya gitu lah itu masih biasa lah menurut saya makanya harus ada tentangan tuh judul film yang bukan komedi ini bukan drama komedi tapi drama drama jadi kita memberi yang pada penonton bahwa Sule bermain drama kan gitu oke kalian komen aja dibawah setuju nggak kalau gua main drama tanpa komedi nah lihat aja disitu atau kita kalau misalkan diam Oh enggak kalau mau drama komedi kita bikin sama komedi lagi ngapain kita challenge-challenge ya itu aja udah atau gini deh buat buat latihan main di hidayahnya MK tuh dengan kapan di ajab Oh sinetron aja pernah gua tapi berkomedi juga berkomedi sulit karena ya disuruh sama tv-nya dulu waktu itu masih TPI suruh sama tv-nya berkomedi waktu itu waktu gua apa ya kuburan ajab kuburan manjang kalau nggak salah lupa lagi gara-gara panjang tangan itu waktu dulu tuh gara-gara ya lagi muncul-munculnya pas juara api itu kan dimasukin program ini program ini terus gitu jadi Hongkas kan bukan komedi juga ah Hongka Hongkasarung bukan komedi situasinya gue pemuda-pemuda yang mempunyai selera humor nah iya beda dong kalau berkomedi itu gue bener-bener disitu kayak misalkan gua lari cepat gitu terus ditendang sampai remuk peget nah itu komedi tuh komedi kan ada-ada beberapa genre nya ya gue tahu itu ya tambah langsung slapstick ya aja berdua Hongkas komedi ya karena gue yang main lah iya beda lagi mungkin kalau iki yang main Hongkong kasarung iki yang main kan bisa nanti recycle bisa kan dari gitu tapi syutingnya di penjataian Nah itu jadi penjata dengan kasarung jadi apa namanya atau tantangan sebenarnya sebenarnya bukan sekedar ingin Kang Sulep bukan sudah ingin menjadi aktor atau apa tapi lebih kepada ingin keluar dari zona nyamanya atau keluar dari karakternya Sule yang udah kuat banget gitu Sule-sule yang ada sekarang karena dimanapun di TV di YouTube atau di media sosial manapun yang karakter Sule ya Sule gitu ya jadi mungkin pengen keluar dari Sule nya ya gue mainin in personet udah sering apa-apa udah sering memang ya atau buat pelatihan dulu gitu kan hidup seminggu di jalan bawa apa ya kalau film mau bagus harus harus observasi kayak begitu gua harus ke keluar mencoba ya kan kalau misalkan gua jadi PNS ya gua harus kerja dulu jadi pen mendalami peran mendalami peran yang berangkat pagi kita datang ke PNS kita jadi PNS sejak kita datang ke ini wah jadi program kita pikirin ya yaudah pokoknya kita mau info-info sedikit sedikit buat teman-teman Bang Sugi bahwa kita bakal ada project yang pengen memunculkan sisi keaktoran Kang Sule seperti apa pokoknya nilainya ya nanti nilai sendiri berhasilkah seorang Sule keluar dari eh apa karakter Sule nya ya tunggu ya berat sih di cobalah cobalah mengerti baik